9 Star Hegemon Body Arts Season 480, Wanita Luar Biasa Semua orang mencari ketenaran dan melihat seorang wanita berbaju putih berjalan di kejauhan. Wanita itu berpakaian putih, dengan syal sutra putih di kepalanya, tetapi dia bertelanjang kaki. Saat ini, kakinya berlumuran darah, yang tertusuk kerikil dan duri di tanah. Kulit wanita itu seperti batu giyok, matanya seperti bunga persik, dan tubuhnya terjalin dengan energi peri. Kultifasinya tidak jelas. Meskipun energi abadi terjerat, dia seperti orang yang tidak mengerti kultifasi sama sekali. Kaki rampingnya yang indah menginjak batu yang keras, dan Anda bahkan dapat melihat bahwa batu itu memotong jari kakinya. Jari kakinya gemetar, dan jelas dia bisa merasakan sakitnya. Tapi dia masih memiliki senyum damai di wajahnya, dan sepasang mata seperti air musim gugur sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir merasa malu. Dia seperti cermin suci. Di depannya, mudah membuat orang merasa rendah diri. Kecantikannya nampaknya terletak pada karakternya yang suci dan tanpa celah. Long Chen adalah pertama kalinya dalam hidupnya melihat seorang wanita dengan temperamen seperti itu. Wanita ini agak aneh, dan aku tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Saat wanita itu muncul, bahkan Long Zhantian tertegun. Hati Long Chen membeku, bahkan ayahnya tidak bisa melihatnya, yang luar biasa, tetapi tidak peduli apa identitas pihak lain, kata-katanya sebelumnya membuat Long Chen sedikit tidak nyaman. Gadis ini, kamu mungkin tidak mengenalku dengan baik, aku, Long Chen, bukan seorang pengusaha. Long Chen menatap wanita itu dan berkata begitu saja. Saat wanita itu muncul, mata Guoran dan yang lainnya sangat tertarik dengan wanita itu. Tidak hanya Guoran dan yang lainnya, tetapi bahkan Bai Shishi dan Yu King Suan menatapnya dengan kaget. Wanita itu jelas-jelas memohon untuk orang-orang itu, dan akan sangat menjijikan jika dia berpura-pura menjadi orang baik di sini tanpa alasan yang jelas. Tapi saya tidak tahu kenapa, tidak ada yang bisa marah padanya, bahkan merasa jika Anda melawannya, itu semacam penistaan. Ketika Long Chen berbicara kepadanya dengan nada seperti itu, semua orang bahkan akan berpikir bahwa Long Chen terlalu berlebihan. Ini harus membuat semua orang merasa terkejut dari hati. Anda harus tahu bahwa Long Chen selalu menjadi tulang punggung mereka. Mereka tidak pernah mempertanyakan keputusan Long Chen, tetapi hari ini, karena wanita ini, perubahan halus telah terjadi. Jika ini adalah kemampuan unik wanita ini, itu akan sangat menakutkan. Di hadapan tanggapan dingin Long Chen, wanita itu masih memiliki senyum di wajahnya. Senyumnya sepertinya menyembuhkan semua kesedihan di dunia dan menghapus semua masalah. Long Chen memandang senyumnya dan hanya bisa menghela nafas. Mengetahui alasannya, senyumnya membuat jantungnya berdetak kencang, seolah-olah dia terpesona. Long Chen buru-buru menahan pikirannya dan tetap tenang, tetapi untuk beberapa alasan, emosi yang tidak dapat dijelaskan tumbuh jauh di dalam jiwanya. Wanita itu menatap Long Chen dalam-dalam dan berkata, Saya tahu Anda bukan pengusaha, Anda tidak suka tawar-menawar, dan Anda bahkan tidak tega untuk mempertimbangkan kepentingan. Kamu adalah orang yang menyukai kesenangan, kebaikan dan kebencian. Wanita itu selembut air, setiap kata dan setiap suara memiliki afinitas yang kuat. Ada banyak orang kuat di lapangan. Tidak peduli status atau tingkat kultivasi apapun, saya berharap untuk mendengar lebih banyak darinya, karena mereka tidak pernah mendengar suara yang begitu menyenangkan. Long Chen melambaikan tangannya dan langsung menyela kata-kata wanita itu, Berhenti, berhenti, meskipun saya suka mendengar kata-kata yang baik, tetapi kata-kata baik Anda terlalu langsung, saya tidak tahan, mari kita mulai bisnis. Grup ini orang ingin hidup saya sebelumnya, jadi jika saya tidak membunuh mereka, itu sudah menjadi dupa yang terbakar. Sekarang biarkan mereka bersujud, di satu sisi, itu untuk membuat mereka memiliki ingatan, di sisi lain, itu juga untuk membunuh ayam dan memperingatkan monyet, sehingga beberapa orang idiot yang berada di sekitar sudut memiliki persiapan mental, saya ingin orang-orang di dunia ini tahu bahwa saya bukan makanan, saya punya taring. Petik 2 Wanita itu mengangguk dan berkata, Gadis kecil itu mengerti bahwa permohonan Anda masuk akal dan masuk akal, dan gadis kecil itu tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Namun, gadis kecil itu memiliki keinginan besar dan harus gigit jari. Jika yang mulia dapat memahami kesulitan gadis kecil itu, gadis kecil itu akan berterima kasih. Petik 2 Setelah wanita itu selesai berbicara, dia langsung berlutut ke arah Long Chen. Long Chen terkejut, melambaikan tangannya, dan meledak dengan kekuatan besar, dan dia akan menahan wanita itu sehingga dia tidak bisa berlutut. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah ketika kekuatannya menyentuh tubuh wanita itu, kekuatannya menghilang seperti banteng lumpur ke laut. Wanita itu hanya berlutut di depan Long Chen dan bersujud. Long Chen memperhatikan gerakannya, tetapi tidak bisa menghentikannya. Ini membuat Long Chen kaget dan marah, dan wajahnya menjadi muram, apakah kamu mengancamku? Saya mengerti Anda, siapa yang akan mengerti saya? Saya memasuki langit kaisar, berjuang sepanjang jalan, dan membunuh dari terowongan ke sisi ini. Orang-orang itu ingin membunuhku. Apakah mereka mengerti saya? Petik 2 Long Chen semakin bersemangat saat dia berbicara. Setelah itu, suaranya seperti guntur yang menggelinding, membuat dunia bergetar, seperti dewa yang mengaum, menghantam kedalaman jiwa manusia. Wanita itu merasakan kemarahan Long Chen, dan pipinya yang cantik penuh dengan rasa malu. Dia membungkuk ke Long Chen lagi dan berkata dengan lembut. Saya minta maaf. Apa gunanya menyesal? Jika Anda meminta maaf, saya dapat membuat saudara-saudara saya yang meninggal di benua Tianwu menjadi hidup, dan saya, Long Chen, akan bersujud 10 ribu kali untuk Anda. Belakangan, suaranya bergetar karena memikirkan prajurit darah naga yang mati. Ketika perang penghancuran dunia datang, itu adalah pembantaian paling kejam dan biadab, dengan siapa dia bisa bernalar. Pada saat itu, mengapa wanita ini tidak muncul? Wajah Long Chen ganas, seperti binatang buas yang terluka. Wanita itu memandang Long Chen. Tidak ada ketakutan atau kemarahan di matanya. Ada semacam belas kasih dan simpati, dan sederet air mata bening perlahan mengalir dari pipinya. Maaf atas pelanggarannya. Wanita itu memberi hormat yang dalam pada Long Chen, lalu berbalik dan pergi, setetes air mata jatuh dari pipinya dan jatuh ke tanah. Saat ini, dia sepertinya menderita keluhan yang tak ada habisnya. Aku juga tidak bisa menahan tangis. Berjalan sepanjang jalan, ada noda darah dan air mata di jejak kaki. Orang-orang menyaksikan punggungnya pergi. Dia tampak begitu kesepian dan menyedihkan. Long Chen melihat ke belakang wanita itu pergi, dan tertegun sejenak. Entah kenapa, rasa kesal dan benci di hatinya seakan cepat lepas di saat wanita itu menangis gelombang, heboh seketika meredah. Din Long Chen, sebenarnya kita. Pada saat ini, seseorang dengan berani berdiri. Jika itu benar-benar tidak berhasil, tidak apa-apa untuk bersujud. Bagaimanapun, hidup adalah hal yang paling penting, tetapi mereka masih ingin menguji sikap Long Chen. Gulungan Long Chen hanya menanggapi dengan dingin. Orang-orang itu diberi amnesti dan segera melarikan diri. Long Chen menghela nafas panjang, menatap ayahnya, dan tersenyum pahit. Aku kalah pada akhirnya. Meskipun Long Chen sangat membenci perilaku wanita itu, dia benar-benar tidak dapat terus mempersulit orang-orang itu dan membiarkan wanita itu berhasil. Tidak salah bagimu untuk kalah darinya. Long Zantian sedikit tersenyum. Ayah, apa yang kamu lihat? Long Chen terkejut. Bab 4792, Pesan Ibu Long Zantian memandangi punggung wanita itu yang mundur, menganggup dan berkata, seharusnya dia, penampilannya berarti bahwa dunia telah mencapai titik kritis tertentu. Apakah itu dihancurkan atau dilahirkan kembali? Tidak ada yang tahu. Titik petik 2. Ayah, kamu, Long Zantian menjawab pertanyaan itu, membuat Long Chen bingung. Lupakan saja, aku juga menebak. Saya tidak yakin tentang hal semacam ini, tetapi kata-kata dan perbuatannya sangat mirip dengan keberadaan dalam legenda. Jika itu benar-benar dia, dia tidak akan muncul hanya sekali, dan kalian akan bertemu lagi di masa depan. Anda akan mengerti ketika Anda pergi untuk memeriksanya secara langsung. Long Zantian menggelengkan kepalanya. Oke, ketika seorang ahli berbicara, itu selalu tidak dapat diprediksi. Long Chen tersenyum pahit. Kamu nak, aku tidak bisa memberitahumu apa yang aku tidak yakin. Betapa tidak nyamannya ditampar di wajah. Long Zantian tertawa terbahak-bahak. Ayah, kamu bisa tinggal bersama anak itu selama beberapa hari lagi, anak itu sangat merindukanmu. Long Chen memandang Long Zantian, matanya sedikit merah, meskipun Long Chen adalah kesombongan Jiutian, pahlawan yang tak terkalahkan, tetapi jauh dilubuk hatinya, dia merindukan kasih sayang itu. Di kekaisaran Fengming, Long Tian Xiao memperlakukannya sebagai miliknya dan mencintainya lebih dari hidupnya sendiri. Tetapi dia dijebak oleh konspirasi dan hanya bisa menjaga perbatasan, tidak dapat menemani Long Chen, apalagi dia tumbuh bersama. Ini adalah rasa sakit yang tidak dapat diperbaiki di hati Long Chen. Meskipun nada suara Long Chen adalah ujian, tetapi dengan karakternya, ini hampir seperti memohon. Mendengar kata-kata Long Chen, Long Zantian merasakan sakit di hatinya dan matanya merah. Dia menepuk bahu Long Chen dengan tangan besar, memeluknya dengan erat, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Chen Er, ayahku yang tidak kompeten. Aku berhutang terlalu banyak padamu, tapi aku berhutang lebih darimu. Mohon maafkan ayah saya. Kamu, kamu punya berita dari ibumu. Long Chen terkejut dan bahagia, kekecewaan sebelumnya terlempar ke langit dalam sekejap, dan bahkan suaranya menjadi bergetar. Long Zantian menganggup dan berkata, aku punya mata dan mata, jadi aku tidak bisa menjemputmu secara langsung, maaf. Tidak, tidak, tidak ada yang perlu disesali. Ayah, kamu harus membawa ibumu kembali, aku. Aku, setelah mengatakan ini, suara Long Chen begitu tercekat sehingga dia tidak dapat berbicara lagi, dan ada air mata di mulutnya. Mata, cahaya berkedip. Sudah berkali-kali dalam tidurnya dia memimpikannya ibunya, hanya untuk mendengar suaranya tetapi tidak untuk melihatnya, dan setiap kali dia bangun, dia merasakan sakit yang menusuk hati. Jenis rasa sakit ini tak terlukiskan. Dia bahkan tidak pernah menyebut orang kepercayaan terdekatnya. Ini juga merupakan sisi terlemah dari hatinya. Bahkan di hadapan orang terdekat, dia saya juga tidak ingin mereka melihatnya. Saya mengerti, jangan khawatir, saya bisa mengatasinya, tetapi Anda, saya sangat khawatir, Anda telah mengejar era terbaik, dan Anda telah mengejar era yang paling menakutkan. Long Zantian memandang Long Chen dan dikatakan. Long Chen tertawa dan berkata, jangan khawatir, saya bisa mengatasinya, dari dunia fana hingga dunia abadi, di antara yang disebut jenius dengan peringkat yang sama, saya tidak pernah melayani siapapun. Selama kamu bisa membawa ibuku kembali, meski seluruh dunia terbalik, aku tidak takut, terlebih lagi, aku masih memiliki sekelompok saudara laki-laki yang lahir dan mati, siapa yang bisa membantuku? Petik 2. Selama pidato Long Chen, dia sangat bangga. Dia sangat senang mendengar kabar dari ibunya. Ini adalah berita bagus baginya, yang membuatnya penuh percaya diri di masa depan dan tidak takut dengan tantangan apapun. Hahaha, Yah, ini pria sejati. Long Zantian juga tertawa, suaranya penuh kelegaan, Long Zantian menoleh untuk melihat pembangkit tenaga listrik di sekitarnya, dan berteriak dengan dingin. Long Chen adalah putra Long Zantian saya. Surga berjuang untuk garis depan, dan saya akan melakukan bagian saya. Tidak ada yang perlu dikatakan. Tetapi jika seseorang tidak tahu malu dan menindas yang kecil, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saya mengutamakan kata-kata saya di sini, bukan untuk menakut-nakuti siapapun, tetapi saya terbiasa bersikap sopan di hadapan tentara. Siapapun yang tidak setuju dapat mencobanya. Saya hanya berharap ketika kemarahan saya meletus, saya harap Anda bisa bersiap. Petik 2 Makna Long Zantian jelas, seni bela diri berjuang untuk bagian depan. Ribuan pasukan melintasi jembatan papan tunggal. Perselisihan tidak bisa dihindari, tetapi dia tidak akan ikut campur di generasi yang sama. Tapi ada orang yang tidak tahu malu dan mengger taksi kecil. Sama seperti pembangkit tenaga suci surgawi sebelumnya, dia pasti akan membalas setelahnya. Sebelumnya, dia menghancurkan fondasi Heavenly Sage Powerhouse dengan lambayan tangannya, tapi itu hanya peringatan kecil, tapi juga untuk membuktikan kepada dunia bahwa dia memiliki kekuatan ini. Klon dapat dengan mudah menekan Tian Sheng. Siapa yang tidak takut dengan kekuatan ini? Bahkan jika ada beberapa kekuatan, ada kekuatan menakutkan yang menjaga mereka, dan mereka mungkin tidak takut dengan tantangan Long Zantian. Tapi Long Zantian tidak akan menghancurkan sektemu, jadi dia selalu bisa membunuh muridmu, kan? Karena Anda dapat menggunakan Tian Sheng untuk membunuh putra Anda, tidak berlebihan bagi orang lain untuk membunuh murid Anda, bukan? Lalu murid masa depan dari kekuatan ini, haruskah mereka melihat cahaya? Apakah Anda ingin menjadi kura-kura sepanjang hidup Anda? Ini tidak realistis. Dapat dikatakan bahwa kata-kata Long Zantian memiliki efek jera yang sangat kuat. Aku tidak membunuh orang itu, setelah Long Zantian selesai berbicara, dia berkata kepada Long Chen. Hei, aku mengerti. Long Chen tersenyum. Long Zantian tiba-tiba menganggup dan tersenyum saat melihat pemahaman Long Chen, dan menepuk pundak Long Chen, sosoknya dengan cepat meredup dan menghilang seketika. Ya Tuhan, itu bahkan bukan tiruan fisik. Seru beberapa pembangkit tenaga Sein Bumi, klon dibagi menjadi klon bayangan dan klon fisik. Klon bayangan umumnya digunakan untuk membingungkan lawan. Kekuatan klon ini tidak kuat, dan biasanya digunakan sebagai umpan untuk membingungkan lawan. Avatar fisik sangat kuat. Avatar fisik yang paling kuat dapat mencapai 70% atau bahkan 80% dari kekuatan tempur dewa, sedangkan avatar bayangan umumnya hanya sekitar 20%, dan yang terkuat tidak akan melebihi 30%. Klon Long Zantian terlalu kuat, begitu kuat sehingga pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bahkan tidak dapat menyadari bahwa itu adalah klon. Jika bukan karena pembangkit tenaga dari klan surgawi yang menunjukkannya, hanya sedikit dari pembangkit tenaga listrik yang hadir yang dapat melihatnya adalah klon. Namun, avatar yang melambaikan tangannya untuk menekan Heavenly Saga ternyata hanyalah klon bayangan, yang membuat para pembangkit tenaga listrik yang hadir semakin tercengang. Mereka juga orang bijak surgawi, jadi jaraknya terlalu besar. Ledakan Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh avatar Long Zantian gelombang tiba-tiba kekosongan meledak, sesosok meledak dari langit, menamparkan Long Chen dengan satu telapak tangan, dan ditembakkan dengan satu telapak tangan, kekuatan dewa terpancar selama sembilan hari, orang-orang kuat yang hadir dipenjarakan dalam sekejap. Ren Sue Feng Beberapa orang berseru bahwa orang yang menembak tidak lain adalah Ren Sue Feng, pembangkit tenaga orang suci surgawi dari ras manusia surgawi yang telah pergi sebelumnya. Dia tidak pergi, tetapi bersembunyi. Bajingan kecil, beri aku kematian. Wajah Ren Sue Feng terdistorsi, giginya kertakan, seperti binatang buas yang haus darah, dia ingin menembak Long Chen sampai mati. Insiden itu terjadi begitu tiba-tiba bahkan Guo Ran dan yang lainnya tidak bereaksi. Melihat Ren Sue Feng pergi dan kembali menyerang Long Chen, mau tidak mau dia ingin membelah matanya. Yue Zifeng mengulurkan tangan dan menghunus pedangnya, tapi sudah terlambat. Uff! Namun, tepat ketika telapak tangan Ren Sue Feng hendak mengenai Long Chen, cahaya dingin menyala, dan salah satu lengan Ren Sue Feng terangkat ke langit. Bab 4793, Ling Xiao Excalibur. Pedang panjang itu seperti air, memantulkan alam semesta. Satu pedang memotong lengan pusat kekuatan sage surgawi ras manusia surgawi, dan bahkan membagi seluruh dunia menjadi dua, dan kesalahan muncul antara langit dan bumi. Pembangkit tenaga orang suci surgawi dari umat manusia meraung dan terbang mundur, tetapi salah satu lengannya tetap di sini, satu orang dan satu lengan, diisolasi oleh suatu kesalahan. Yang mulia sangat mengincar Din Long Chen, apakah Anda benar-benar menggertak saya sehingga tidak ada seorang pun di Akademi Lingqiao? Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan pedang panjang muncul. Pria tua itu mengenakan jubah putih, dengan wajah jernih dan udara halus. Dia seperti seorang sarjana tua. Dia tidak lain adalah Bai Letian, Dekan Akademi Lingqiao. Saat ini, temperamen Bai Letian masih sama, namun ada aura tajam di matanya. Sepertinya dia terpengaruh oleh pedang panjang di tangannya, dan aura seluruh orang telah berubah. Tersedak. Tanpa menunggu semua orang mengamati pedang panjang itu dengan hati-hati, pedang panjang itu sudah tersarung. Ketika Long Chen melihat sarungnya, jantungnya berdetak kencang. Pedang Ilahi Lingqiao. Meskipun Long Chen belum pernah melihat Lingqiao Excalibur, dia telah melihat sarung dari Lingqiao Excalibur. Ketika Long Chen dan En Puda adalah musuh, Bai Letian pernah memegang sarungnya dan menakuti En Puda. Long Chen tidak mengerti, pedang Ilahi Lingqiao adalah pedang keberuntungan Akademi Lingqiao. Bagaimana tubuh pedang dan sarungnya muncul di sini pada saat yang bersamaan? Masuk akal jika artefak keberuntungan seperti itu tidak dapat meninggalkan Akademi. Setidaknya badan pedang atau sarungnya harus ditinggalkan di Akademi Umum. Ini adalah, ini adalah pedang Ilahi Lingqiao dari Akademi Lingqiao. Sarung dan bilahnya benar-benar muncul pada saat yang bersamaan. Seru beberapa pembangkit tenaga Earth Saint. Pedang Ilahi Lingqiao adalah kumpulan keberuntungan Akademi Lingqiao selama ratusan juta tahun. Kekuatannya berasal dari keberuntungan Akademi Lingqiao. Kekuasaan, selain dari 10 artefak tertinggi, tidak ada senjata yang menjadi lawannya. Namun, Lingqiao Excalibur, Dewa Keberuntungan, biasanya perlu menekan keberuntungan. Jika mereka mengambilnya, apakah mereka tidak takut fondasinya akan hancur? Reputasi pedang suci Lingqiao terlalu kuat. Sekuat Akademi Lingqiao, Akademi pertama di sembilan langit dan sepuluh tempat. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan telah mendengar tentang Lingqiao Divine Sword. Meskipun semua orang belum pernah melihat pedang ilahi Lingqiao, atau bahkan mendengar tentang kemunculan pedang ilahi Lingqiao, tetapi senjata dapat memotong lengan orang bijak surgawi seperti memotong melon dan sayuran. Jika ada kesalahan di langit dan bumi yang tidak bisa disembuhkan, maka senjata ajaib semacam ini hanya bisa diraih oleh pedang ilahi Lingqiao yang legendaris. Kembalikan lenganku. Orang kuat dari klan suci terkejut dan marah hari itu. Dia meraung dan mengeluarkan perisai dan membantingnya ke kesalahan ruang. Dia ingin menarik lengannya. Ledakan. Dengan ledakan keras, Spacefall tidak bergerak sama sekali, tetapi seluruh tubuhnya terguncang dan terbang keluar, seteguk darah menyembur keluar. Ketika darahnya memuntahkan seperti tetesan lahar, membakar kehampaan menjadi lubang hitam, pemandangan itu sangat menakutkan. Itulah esensi darah kehidupan. Ya Tuhan, dia gagal mengguncang celahan tariksa, tetapi terluka parah. Cedera ini tidak ringan. Sage Surgawi yang bermartabat, seharusnya tidak begitu lemah, dia tampaknya tidak sekuat yang saya bayangkan. Beberapa pembangkit tenaga muda bahkan memiliki keraguan tentang pembangkit tenaga Sage Surgawi dari klan Surgawi. Bukannya dia tidak cukup kuat, tapi dia pernah terluka parah oleh ayah Long Chen sebelumnya. Untuk membunuh Long Chen, dia dengan paksa menekan lukanya. Sekarang lengannya dipotong, napasnya kacau ketika dia ketakutan, dan kemudian dia terkena kesalahan ruang, dan lukanya bertambah, dan dia tidak bisa lagi bertahan. Ada orang bijak yang kuat yang tidak bisa menahan nafas. Puff! Pada saat ini, pembangkit tenaga suci hari itu menyemburkan darah lagi, dan dia tidak bisa menghentikannya. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, kerusakan parah padanya oleh Long Zhantian sebelumnya hampir menghabiskan separuh hidupnya. Dia tiba-tiba menekannya dengan teknik rahasia, hanya untuk membunuh Long Chen. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa selain ayahnya, Long Chen sebenarnya memiliki pembangkit tenaga listrik yang mengerikan yang bersembunyi di sampingnya untuk melindunginya, sebuah lengan, jika itu normal, dia mungkin tidak peduli. Tapi setelah terluka parah oleh Long Zhantian, yayasannya rusak parah, dan bahkan ada risiko kerajaannya jatuh. Jika dia tidak bisa mendapatkan kembali lengannya saat ini, maka dia tidak akan bisa meregenerasi lengan lain dalam hidupnya. Jika dia berada di puncak kehidupan, jika dia sepenuhnya mengaktifkan perisai orang suci surgawi, ada kemungkinan besar dia bisa menembus kesalahan, tetapi dia lupa bahwa keadaannya tidak lagi memungkinkan dia untuk melakukannya, dan hasilnya adalah, pendarahan tanpa henti. Pada saat ini, Long Chen tidak lupa mencibir, Hei, hei, apa kamu sudah selesai? Semua pahlawan di dunia ada di sini, mereka semua melihatmu, tidak baik bagimu untuk buang air besar seperti ini. Tanda seru petik 2 Anda Pembangkit tenaga orang suci surgawi dari umat manusia menunjuk Long Chen dengan marah hari itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan dia memuntahkan darah lagi. Panggilan Long Chen mengambil tangan besar dan meraih lengan pembangkit tenaga suci hari itu. Ketika dia melihat gerakan Long Chen, pembangkit tenaga suci sedang terburu-buru hari itu, tetapi ada kesalahan ruang yang terpisah, jadi dia hanya bisa cemas. Kamu atau Long Chen melihat ke lengannya, dan kemudian melihat ke pembangkit tenaga listrik dari klan surgawi di sisi yang berlawanan, dengan ekspresi serius di wajahnya. Pembangkit tenaga sage surgawi umat manusia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini, dan terus mengangguk seperti ayam mengisap nasi. Long Chen mengangguk dan berkata, Baiklah, tunggu sebentar, aku akan membakarnya untukmu. Panggilan Long Chen berbicara, dan nyala api putih di tangannya naik, langsung membungkus lengannya, dan suhu tinggi yang menakutkan mendistorsi ruang di area yang luas. Berhenti, berhenti, berikan aku lenganmu, aku bisa menjanjikan apapun yang kamu inginkan. Pada saat ini, pembangkit tenaga orang suci surgawi umat manusia tampaknya telah sedikit melambat dan dapat berbicara, dengan ekspresi ketakutan. Panggilan Apa yang kamu katakan, siapa aku, Long Chen? Jika Anda mengatakan saya akan membakarnya untuk Anda, saya akan membakarnya untuk Anda. Ketika Anda pergi ke dunia lain, Anda dapat menerimanya. Long Chen berkata dengan benar. Orang-orang kuat yang hadir terlihat aneh, dan beberapa orang hampir tidak tertawa. Long Chen ini terlalu buruk. Aku belum mati, mengapa kamu membakarku? Pembangkit tenaga orang suci surgawi dari umat manusia meraung hari itu, dan dia telah melihat bahwa Long Chen sedang bermain dengannya. Kamu tidak kekurangan tiga hari atau dua hari itu. Saya membakarnya sebelumnya, jangan sampai Anda harus menunggu ketika Anda pergi ke dunia lain. Long Chen berkata dengan ringan. Nak, hentikan sekarang, jika tidak. Jika tidak. Pembangkit tenaga sein surgawi dari umat manusia hari itu ingin mengancam Long Chen saat ini, tetapi Long Chen menyuruh Bai Letian memegang pedang ilahi Lingqiao di sisinya, dan dia tidak mengancam dia sama sekali. Ketika datang kepadanya, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Saat ini gelombang nyala api di tangan Long Chen semakin putih dan semakin putih, membungkus lengan pembangkit tenaga suci hari itu, pakaian di lengan sudah berubah menjadi abu, tetapi lengannya, di bawah nyala api terbakar, itu tidak bergerak sama sekali, tanpa kerusakan apapun. Meski begitu, pembangkit tenaga ras manusia surgawi di sisi berlawanan merasa sangat cemas, karena jika Long Chen tidak dapat mengembalikan lengannya tepat waktu, ketika cederanya benar-benar pecah, bahkan jika dia memiliki lengan ini, dia tidak akan dapat meletakkannya. Kembali. Long Chen ini masih terlalu lembut, tapi itu adalah lengan dari pusat kekuatan suci surgawi. Setelah dibaptis oleh roh suci surgawi, itu sudah tidak bisa dihancurkan. Nyala api ini, meskipun menyala selama seratus tahun, saya khawatir bahkan tidak akan membakar rambut. Seorang pria yang kuat menggelengkan kepalanya. Mereka melihat nyala api Long Chen, yang terlihat sangat kuat, tetapi tidak dapat merasakan fluktuasi apapun. Di sisi lain, rambut di lengannya lurus, seolah-olah mereka diam-diam mengejek Long Chen. Untuk beberapa saat, penonton terdiam, Long Chen memegang lengannya, dan pembangkit tenaga Celestial Rache di seberang kesalahan menatap, dan tiba-tiba tangan besar Long Chen bergetar. Ledakan. Dengan ledakan keras, lengan pembangkit tenaga listrik klan surgawi meledak, kepingan es tak berujung berterbangan, dengan Long Chen sebagai pusatnya, embun beku menutupi seluruh dunia. Bab 4794, datang dan gigit aku. Pada hari itu, lengan sage surgawi umat manusia meledak, berubah menjadi es dan salju, tersebar di seluruh dunia, dan pada saat itu, banyak orang kuat yang ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa nyala api Long Chen yang tampaknya biasa benar-benar menghancurkan lengan pembangkit tenaga Saint Surgawi. Dan ketika lengan itu meledak, salju dan es berserakan, setiap potongan es dan salju berkelap-kelip dengan api, menghanguskan langit, memancarkan suhu tinggi yang menakutkan, tetapi untuk beberapa alasan, suhu tinggi tidak bisa menyembunyikan dinginnya yang sedingin es. Itu seperti perpaduan es dan api, dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Melihatnya, itu membuat orang merasa gemetar di dalam jiwa. Saya tidak kehilangan muka. Long Chen tenang di permukaan, tapi dia menghela nafas lega. Long Chen ingin meledakkan lengan ini dengan kekuatan bintang, tetapi menemukan bahwa lengan ini tidak dapat membawa kekuatan bintang Long Chen. Kekuatan bintang tidak bisa disuntikkan ke dalamnya. Long Chen ingin menggunakan kekuatan darah naga untuk meledakkannya, tetapi menemukan bahwa tubuh petapa surgawi terlalu kuat, dan dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Tetapi pada saat itu, posturnya telah dipasang, dan hanya kekuatan jiwa es yang dapat dipanggil, dan kekuatan jiwa es adalah kekuatan terkuat Huo Linger saat ini. Meskipun api taein dan api matahari berada di atas jiwa es, kemurnian api taein dan api matahari jauh lebih sedikit daripada jiwa es senyan. Anda harus tahu bahwa jiwa es yang dikendalikan oleh Huo Linger adalah benih asli dari jiwa es. Saat itu, jiwa es memberikan setengah dari kekuatan aslinya kepada Huo Linger. Itu akan tumbuh menjadi api ilahi jiwa es yang nyata. Huo Linger telah lama menyerap api yin dan matahari, dan dia telah meninggalkan sebagian besar esensi api ini ke jiwa es, sehingga tingkat pertumbuhan jiwa es sangat menakutkan. Itu akhirnya memenuhi harapan Long Chen, dan akhirnya menghancurkan lengan pembangkit tenaga sein surgawi, yang juga berarti bahwa jika api ilahi jiwa es Huo Linger mengenai titik vital pembangkit tenaga suci surgawi, pasti ada kemungkinan kerusakan berat pada sage surgawi. Nyala api itu? Ya Tuhan, bukankah seharusnya api jiwa beku di peringkat api surgawi? Seseorang berseru. Saya khawatir hanya jiwa es yang dapat memadukan kekuatan api dan es ke dalam situasi yang begitu menakutkan. Seseorang menghela nafas. Long Chen ini terlalu menakutkan. Kartunya satu demi satu, dan yang satu lebih menakutkan dari yang lain. Orang-orang tercengang, Long Chen memiliki terlalu banyak kartu, yang satu lebih menakutkan dari yang lain, siapa sangka bahwa dia benar-benar mengendalikan Ice Soul Divine Flame di Skyfire Ranking. Kekuatan Long Chen seperti jurang maut. Dia bertarung melawan Yue Wuxu sebelumnya. Orang-orang berpikir bahwa dia paling banyak dapat bersaing dengan Yue Wuxu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Yue Wuxu tidak ada apa-apanya di depannya. Ketika pembangkit tenaga santo manusia datang, orang mengira Long Chen akan menderita kerugian besar, tetapi akibatnya, pembangkit tenaga santo lokal muncul, dan orang mengira Long Chen akan dibunuh, tetapi pembangkit tenaga santo darah terbunuh dalam 10 gerakan. Memusnahkan. Semakin banyak Anda menonton pertempuran, semakin banyak orang mengetahui bahwa kekuatan Long Chen seperti jurang maut. Bahkan setelah pertempuran, dia masih penuh energi dan energi, tidak seperti orang lain. Saat ini, orang akhirnya mengetahui definisi monster. Long Chen Di seberang ras manusia surgawi, pembangkit tenaga orang suci surgawi, terdengar gemuruh yang menggelegar, dan rambut serta rambutnya berdiri tegak, seperti singa gila, mencabik-cabik Long Chen. Anda harus tahu bahwa kerusakan berat Long Zantian padanya ditekan oleh teknik rahasia. Jika dia langsung kembali ke klan surgawi dan mencari bantuan dari orang-orang hebat di klan, ada peluang bagus untuk memperbaikinya. Tapi satu lengan dihancurkan oleh Long Chen, dan anggota tubuhnya tidak lengkap. Bahkan jika dia mendapat bantuan dari klannya, itu tidak akan berguna. Kejatuhan kerajaannya adalah hal yang pasti. Pada saat ini, dia marah dan menyesal. Jika dia tidak berpikir untuk menjadi pintar dan berpikir untuk menyerang Long Chen, dia tidak akan jatuh ke medan seperti itu. Sayangnya, tidak banyak jika di dunia ini. Datang dan gigit aku. Menghadapi pembangkit tenaga manusia surgawi-surgawi yang marah, Long Chen membawa lunas si Yi Wei, mengulurkan jari dan mengaitkannya, dengan wajah arogan dan otentik. Of. Hari itu, pembangkit tenaga orang suci surgawi umat manusia menyemburkan seteguk darah. Dia terkejut dan marah. Tiba-tiba, dia berbalik dan sosok itu menghilang seketika. Ternyata lukanya tidak bisa lagi ditekan. Jika dia tidak kembali ke klan untuk penyembuhan, apalagi wilayahnya jatuh, dia bahkan mungkin mati di sini. Kepergian para orang suci surgawi dari klan surgawi berarti perselisihan ini telah berakhir. Bahkan jika gerbang ruang angkasa dibuka lagi, di hadapan bayletian yang hanya memiliki pedang ilahi Lingkiau, para Celestial mungkin tidak berani mengeluarkan kentut sepenuhnya. Pusat kekuatan dari semua kelompok etnis juga memanggil murid mereka dan pergi perlahan. Banyak murid yang sangat mengagumi Long Chen sehingga mereka ingin maju untuk menyapa dan mengenal mereka, tetapi mereka ditarik oleh generasi tua dari pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis. Phoenix tidak bisa terbang dengan kutilang, bagaimana naga bisa bermain dengan ikan dan udang? Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk berteman dengan monster seperti itu? Jika Anda ingin berteman dengannya, Anda harus terlebih dahulu mencapai ketinggian yang membuat orang memandang Anda, sebaliknya bahkan jika dia memperlakukan Anda dengan acuh-ta'acuh, apa gunanya? Apakah dia mempermalukan dirinya sendiri? Kata-kata dari pembangkit tenaga listrik generasi tua sangat jelek, tetapi juga sangat realistis. Long Chen adalah seseorang yang bahkan bisa membunuh pembangkit tenaga Earthsein. Meski berada di era yang sama, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Berkultivasi dengan keras, jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk berteman. Betapa menyedihkannya ini. Dia adalah orang takdir bintang sembilan. Di dunia asalnya, dia adalah seorang angkuh yang sombong dan seorang pemimpin yang menanggapi setiap panggilan. Tetapi ketika dia datang ke sini, dia seperti berada di lautan yang tak terbatas. Orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat pergi satu demi satu. Hari ini, mereka melihat orang-orang yang sangat kuat. Namun, mereka sangat terdorong oleh pukulan besar itu. Karena, Long Chen bukan lokal jenius, dan Long Chen seperti mereka. Karena Long Chen dapat melakukannya, itu berarti mereka juga memiliki peluang. Meski peluangnya sedikit tipis, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Din Long Chen, tetap aman. Pada saat ini, Bai Letian mendatangi Long Chen dengan Lingqiao Divine Sword di punggungnya dan sedikit tersenyum. Saat ini, Bai Letian telah kembali ke keanggunannya yang dulu, yang sama sekali berbeda dari saat dia menembak sebelumnya, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Saya sudah melihat Pak Din gelombang saya belum berterima kasih kepada Pak Din karena telah menyelamatkan hidup saya. Hei, aku tidak berharap kamu bersembunyi begitu dalam. Long Chen memandang Bai Letian dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia akhirnya melihat tingkat kultifasi Bai Letian dengan jelas, ini adalah orang bijak surgawi sejati. Pada awalnya, ketika Long Chen melihat Bai Letian, kultifasi Bai Letian adalah raja abadi. Belakangan, kultifasi Bai Letian menjadi tidak jelas. Tidak peduli seberapa kuat Long Chen, dia tidak bisa melihat melalui kultifasi Bai Letian. Sekarang Long Chen mengerti betapa menakutkannya dekan itu. Pada saat yang sama, saya terdiam untuk sementara waktu. Akademi Ling Kiao penuh dengan drama dari atas ke bawah. Saya pikir saat itu, Bai Letian membawa sarung dari Ling Kiao Excalibur untuk memblokir En Puda. Pikirkan ekspresi bermartabat dan bermartabat Bai Letian saat itu. Dengan ekspresi itu, Long Chen merasakan ledakan tawa. Terus terang, pada saat itu, kentut Bai Letian dapat mengejutkan En Puda sampai mati, tetapi dia memainkannya dengan sangat realistis. Bai Letian tersenyum dan hendak berbicara ketika sekelompok orang datang ke arah Long Chen, dan ketika Long Xie dan yang lainnya melihat orang-orang ini, mereka buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Saya telah melihat Tuan Tian Xi. Bab 4795, musuh tersembunyi. Ketika Long Xie melihat Lord Tian Xi, meskipun dia berpura-pura tenang, masih ada sedikit ketakutan di matanya, karena dia melihat sesuatu yang salah dari wajah serius Lord Tian Xi. Sebelumnya, dia pintar dan ingin mendorong Long Chen ke dalam lubang api, dan dilihat oleh Long Chen dan diejek, semuanya dilihat oleh Lord Tian Xi. Jika Tuan Xi datang hari ini, dia tiba-tiba merasakan kesemutan di kulit kepalanya, seolah-olah dia telah diantar ke ruang pengadilan. Xie, kamu terlalu mengecewakanku. Lord Tian Xi melirik Long Xie dan menghela nafas. Seluruh tubuh Long Xie terguncang. Dari desahan ini, dia mengerti bahwa Tuan Tian Xi dapat dengan jelas melihat pikiran kecilnya. Long Xie gemetar dan jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Saat dia hendak berbicara, Lord Tian Xi menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika saya tahu hari ini, mengapa sejak awal, mari kita kembali dengan seseorang. Kesempatan diberikan kepada Anda, tetapi Anda tidak memanfaatkannya. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Long Xie segera berubah menjadi abu saat mendengar ini. Pada saat ini, dia mengerti mengapa pejabat tinggi mengirimnya untuk mencari Long Chen. Ini adalah ujian, dan dia. Long Xie melewatkan kesempatan terbesar dalam hidupnya, dan sekarang dia tidak hanya melewatkan kesempatan itu, tetapi setelah kembali, posisi tetua ini tidak dapat dipertahankan, dan kejayaan sebelumnya tidak akan pernah kembali. Long Xie hanya bisa menundukkan kepalanya dan membawa yang lain pergi. Unggungnya penuh dengan kesepian, seperti seorang lelaki tua yang sedang sekarat, diam-diam berjalan menuju kuburannya. Long Chen melihat ke belakang Long Xie, tapi tidak ada belas kasihan. Orang seperti itu tidak layak mendapat simpati, karena dia tidak pernah bersimpati dengan orang lain. Panggilan Setelah Lord Tianshi mengusir Long Xie, dia melambaikan tangannya, dan token emas terbang ke Long Chen. Long Chen tercengang dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Pop! Tokennya hanya seukuran telapak tangan, dan sangat berat untuk memulai. Sentuhan dingin dan fluktuasi besar sudah cukup untuk membuktikan bahwa token ini tidak sederhana. Pada token, kata, si terukir, dan ada rune padat yang terukir di sekitarnya, yang sepertinya mengandung semacam formasi. Ini adalah papan nama identitas saya, memegangnya, Anda dapat masuk dan keluar dari semua wilayah keluarga naga sesuka hati, dan jika Anda membutuhkan bantuan, Anda dapat memobilisasi semua tim dari keluarga naga. Keluarga naga saya memiliki bentengnya sendiri di kota-kota kuno utama Kaisar Surga. Jika Anda kekurangan sesuatu, Anda dapat menggunakan token untuk memasuki semua rumah harta karun keluarga naga. Tuan Tianxi berkata, Ini. Tuan Tianxi melemparkan token ini, dan bahkan naga yang kuat di sekitarnya membuka mulut mereka. Itu adalah pelat identitas Lord Tianxi. Memegang token ini seperti Tuan Tianxi datang sendiri. Hak atas token ini terlalu menakutkan, jadi terlalu berlebihan untuk menyerahkannya kepada Longchen. Senior, kamu terlalu baik, aku. Longchen juga terkejut, tetapi dia tidak benar-benar ingin menerima kebaikan keluarga panjang. Lagi pula, dia belum memutuskan apakah akan pergi ke keluarga panjang atau tidak. Dia tidak ingin diunggulkan. Selain itu, karena Longchie dia tidak terlalu menyukai keluarga naga. Ambillah, bahkan jika kamu tidak kembali ke keluarga naga, kamu masih menjadi anggota keluarga nagaku, dengan darah keluarga nagaku mengalir di tubuhmu. Ayahmu dan bawahan ayahmu semuanya ada di rumah naga. Anda tidak pernah bisa pergi ke rumah naga. Ini akan jauh lebih nyaman. Setidaknya Anda tidak akan diganggu oleh beberapa setan kecil yang mengganggu. Kembalikan tokennya kepada saya dan hanya itu. Tuan Tianxi berkata. Setelah Lord Tianxi selesai berbicara, dia tidak memberi Longchen kesempatan untuk menolak. Dia membungkukkan tangannya ke Bayletian. Itu adalah sapaan sederhana, dan dia pergi dengan seseorang. Apa maksudmu? Ini karena bosnya kuat, datang untuk membelinya. Guo Ran dan yang lainnya datang ke sisi Longchen saat ini. Melihat token emas di tangan Longchen, Guo Ran tidak bisa menahan cibiran pada datau. Belum terlambat untuk memperbaiki penjara, Tuan Tianxi ini tidak menyebalkan, bagaimana dengan dia, mari kita bicarakan nanti. Longchen melihat token itu dan menyimpannya. Tuan Tianxi ini meninggalkan kesan yang baik untuknya. Perasaan orang ini terhadap Longchen adalah dia jujur, tidak mementingkan diri sendiri, dan cukup bijaksana. Dia bertindak tegas dan sederhana, yang membuat orang merasa nyaman. Meskipun Longchen tahu bahwa Tuan Tianxi mengirim token, dia dicurigai menyuapnya, tetapi tulisan tangan ini sangat meyakinkan. Dari ekspresi orang-orang di sekitar Lord Tianxi, kita bisa melihat pentingnya token ini. Kakek. Saat ini, Bai Xiaole dan Bai Shishi datang ke Bai Letian. Kali ini, mereka tidak menyapadekan seperti yang mereka lakukan di akademi. Mereka mengubah nama mereka karena tidak ada di akademi. Anak baik, kamu tumbuh begitu cepat, kamu akan menjadi andalan akademi di masa depan. Bai Letian memandang Bai Xiaole dan Bai Shishi, matanya penuh kelegaan, dan tingkat pertumbuhan keduanya benar-benar di luar perkiraannya. Terutama Bai Xiaole, yang hampir sepenuhnya terlahir kembali, telah tumbuh dari seorang pengecut yang hanya bisa menangis, menjadi seorang yang sangat kuat untuk berdiri sendiri. Sebagai seorang kakek, dia sangat bahagia. Ayah, mengapa kamu tidak mengambil tindakan dulu? Bai Zantang mengeluh sedikit, kesempatan yang bagus untuk menonjol, tetapi dia mencuri perhatian Ayah Longchen. Karena Ayah Longchen memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, orang tua saya sangat sibuk, jadi tentu saja saya keluar nanti. Bai Letian tersenyum. Apakah kamu pernah melihat ayahku sebelumnya? Longchen berkata dengan terkejut dan gembira. Bai Letian menganggup dan berkata, saya tidak hanya melihatnya, tetapi juga berkomunikasi sebentar. Awalnya, ayahmu berencana mulai membunuh orang hari ini. Tapi musuh tersembunyi itu tidak muncul. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi dia pergi setelah pertemuan singkat denganmu. Petik 2. Musuh tersembunyi. Semua orang terkejut. Bai Letian menganggup dan berkata, penglihatan surga dan umat manusia sama liciknya dengan rubah, tetapi saya tidak menyangka bahwa kali ini saya disatukan oleh seseorang. Maksudmu? Longchen tiba-tiba menyadari. Itu benar, itu adalah kekuatan di belakang orang-orang yang terbunuh olehmu dalam bencana itu. Ada beberapa kekuatan, dan kekuatan mereka sama sekali tidak berada di bawah surga dan ras manusia. Sayangnya gelombang mereka bersembunyi di kegelapan dan menolak untuk muncul. Kata-kata yang ayahmu turunkan sebenarnya untuk mereka. Ketika ayahmu pergi, orang-orang itu juga bubar. Pada awalnya, saya pikir saya tidak perlu mengambil tindakan. Akibatnya, pria dari Celestial Rache tidak ingin saya datang dengan sia-sia dan memberi saya kesempatan untuk menunjukkan wajah saya. Bai Letian tertawa. Longchen tiba-tiba menyadari bahwa kata-kata ayahnya dimaksudkan untuk orang-orang itu. Begitu ayahnya pergi, sekelompok orang menghilang. Tampaknya mereka tidak berani menentang keinginan ayahnya untuk menembaknya. Memikirkan hal ini, untuk pertama kalinya, Longchen merasa sedikit simpati pada pria dari klan surgawi. Orang ini benar-benar sial. Dia digunakan oleh orang lain sebagai alat pengujian, dan Bai Letian dan Longshan Tian sebagai alat yang ampuh. Anak-anak, selamat datang di Kaisar Tian, kalau begitu, datanglah ke Akademi Lingqiao kami. Bai Letian memberi isyarat penyambutan, dan kemudian, pedang panjang Bai Letian terhunus, dan sebuah pedang menembus kehampaan, dan sebuah portal terbuka. Longchen dan yang lainnya masuk ke portal bersama. Ketika Bai Letian juga masuk, portal ditutup dan dunia kembali ke ketenangan sebelumnya. Bab 4796 terkejut. Om, gerbang ruang angkasa terbuka, dan di depan anda ada sebongkah gunung yang runtuh. Jurang di tanah sudah berlubang. Lava tak berujung dan banjir terjalin di jurang. Uap diisi dengan uap, dan seluruh dunia penuh dengan bau kotor. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika dia melihat dunia di depannya, Bai Zantang meraung dan bergegas keluar. Dan Longchen dan yang lainnya juga terpana. Ada gambar kepunahan di depannya. Longchen curiga pada saat itu bahwa Dekan telah mengirim pesan yang salah, tetapi ketika dia mendengar raungan Bai Zantang, hati Longchen tiba-tiba membeku. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Wajah Bai Letian juga berubah, memegang pedang ilahi Lingqiao, sosok itu berkedip, dan orang itu menghilang dalam sekejap. Melihat sirkulasi rune surgawi di atas sembilan langit, dia tahu bahwa musuh seharusnya pergi begitu saja, dan Dekan mengejarnya. Bos, apakah anda ingin? Xia Chen mengeluarkan pelat susunan, tetapi Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini mungkin jebakan. Hanya Dekan yang memiliki kekuatan untuk mengejar dan membunuh mereka. Jika kita mengejar mereka dengan gegabu, kemungkinan besar kita akan terjebak dalam jebakan musuh. Ayo turun dan lihat. Longchen memimpin kerumunan ke langit, mengikuti arah Bai Zantang, melewati kabut tebal, dan mereka sampai di gunung yang tinggi. Gunung tinggi ini penuh dengan bebatuan keras. Batu itu berwarna kemasan. Itu terlihat seperti urat mineral alami. Saat ini, gunung tersebut telah diratakan, dan sayatannya halus seperti cermin. Sekilas, itu dipotong oleh pisau tajam yang menakutkan. Sisa-sisa nafas petapa surgawi. Ketika dia datang ke sini, Guoran tidak bisa menahan nafas. Sebagai seorang kastor, dia bisa melihat sekilas tingkat emas abadi yang terkandung dalam biji ini. Biji ini sangat keras, tetapi dapat dilihat sebagai melon dipotong seperti potongan, dan kekuatan orang yang menembak terlalu menakutkan. Longchen dan yang lainnya menginjakan kaki di gunung, tempat puluhan ribu pria kuat yang mengenakan kostum akademi berkumpul. Yang paling mengejutkan Guoran dan yang lainnya adalah bahwa orang kuat di sini memiliki basis kultivasi terburuk dan juga berada di level Raja Suci. Kehadiran. Ibu. Longchen dan yang lainnya tidak sempat kaget ketika Bai Shishi tiba-tiba berseru dan bergegas keluar, melewati kerumunan. Longchen melihat ibu Bai Shishi, wajahnya seperti kertas emas, dia seperti gosamer. Longchen tidak bisa tidak membantu, tetapi terkejut dan bergegas ke sisinya. Ibu, ibu, ada apa denganmu? Saat ini, Bai Shishi melihat penampilan ibunya, dan tiba-tiba menangis. Dia panik dan terus memanggil ibunya. Ibu Bai Zantang dan Bai Xiaolei masing-masing mengulurkan telapak tangan untuk menyembuhkan ibu Bai Shishi. Ibu Bai Shishi juga memiliki beberapa bekas luka di tubuhnya, dan pakaiannya berlumuran darah. Menyembuhkan ibu Bai Shishi. Panggilan. Bai Shishi tiba-tiba mengulurkan tangan dan menekannya ke dada ibunya. Pada saat itu, ibu Bai Zantang dan Bai Xiaolei terkejut. Pop! Longchen meraih tangan Bai Shishi. Kamu gelisah sekarang, dan kekuatan emas sangat tidak stabil, jadi tidak cocok untuk menyembuhkan orang lain. Jika orang lain menghentikannya, Bai Shishi pasti akan marah, tetapi ketika Longchen mengatakan ini, dia menangis. Longchen benar, dia sudah berantakan, dan jika dia secara paksa menyembuhkan ibunya, itu justru akan menyepar buruk luka ibunya. Bai Shishi marah dan cemas. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. Hanya kekuatan emasnya yang dapat dengan cepat menstabilkan luka ibunya, tetapi pada saat kritis, dia tidak bisa tenang, dia menjadi gila. Longchen mengeluarkan ramuan dan memasukkannya ke mulut ibu Bai Shishi. Ini adalah ramuan suci yang luar biasa. Hanya saja ibu Bai Shishi terluka parah dan tidak bisa lagi menelan. Longchen mengedipkan mata pada Bai Zantang, dan wajah Bai Zantang tiba-tiba menjadi panas, dan ketika dia akhirnya mengertakkan gigi, dia begitu di depan semua orang. Mencium mulut ibu Bai Shishi, dan mengirimkan pil itu ke perutnya dengan energi yang menyebalkan. Batuk. Segera ibu Bai Shishi terbatuk hebat. Setiap kali dia batuk, sejumlah besar udara hitam akan dihembuskan dari mulut dan hidungnya. Longchen buru-buru menarik Bai Shishi pergi. Gas hitam disemprotkan ke tanah, dan biji emas di tanah tiba-tiba mencicit, dan gas hitam itu merusak lubang berbentuk sarang lebah. Ya Tuhan, apa ini? Ini sangat menakutkan. Seru Guoran, gas hitam ini benar-benar dapat menimbulkan korosi pada biji, dan saya khawatir bahkan tentara suci pun akan meleleh karenanya. Ibu Bai Shishi batuk tujuh suap gas hitam berturut-turut. Gas hitam itu seperti tinta pada awalnya, dan baunya sangat amis, tetapi kemudian berangsur-angsur memudar, dan wajah ibu Bai Shishi akhirnya menemukan jejak darah. Ibu Bai Shishi melihat sekeliling dengan bingung dengan matanya yang kusam. Ketika dia melihat Bai Shishi, matanya menjadi cerah, Shishi. Ibu, aku di sini, ibu, maafkan aku, Bai Shishi memeluk ibunya dan menangis. Seingatnya, dia belum pernah melihat ibunya terluka, bahkan trauma kulit. Di dalam hatinya, ibunya adalah idolanya, Dewi Perang yang tak terkalahkan. Sekarang, melihat ibunya sekarat karena luka serius, kepalanya kosong, pikirannya kacau balau, dan dia bahkan tidak bisa tenang. Ibu Bai Shishi membelai pipi Bai Shishi dengan sayang, dengan senyum ramah di wajahnya yang pucat. Bocah bodoh, mengapa kamu harus meminta maaf? Ayo, biarkan ibuku melihatmu. Aku sudah lama tidak melihatmu, dan ibuku merindukan kalian berdua saudara laki-laki dan perempuan. Saat ini, Bai Xiaoli juga datang dan berlutut di depan ibu Bai Shishi. Dengan air mata berlinang, dia mengertakan gigi dan berkata, Bibi, beritahu aku siapa yang melakukannya, dan aku akan membalaskan dendamu. Melihat kertakan gigi Bai Xiaoli, ibu Bai Shishi tersenyum dan berkata, Le kecilku telah dewasa, dan kalian semua telah dewasa, hebat. Uhuk-uhuk. Setelah berbicara, ibu Bai Shishi mulai terbatuk-batuk lagi. Longchen buru-buru meminta Bai Xiaoli untuk memberi ruang dan mengeluarkan pil lagi. Aku baik-baik saja, jangan sia-siakan pil tiada taraf ini. Ibu Bai Shishi buru-buru melambaikan tangannya saat melihat pil itu. Sebelum ibu Bai Shishi terluka parah, dan ketika dia akan mati, itu adalah pil obat Longchen yang menariknya kembali dari gerbang neraka. Meskipun dia terluka parah, dia tahu bahwa pil obat yang diberikan Longchen pasti adalah harta karun, dan satu pil obat akan langsung menekan lukanya. Meskipun dia belum pernah melihat pil suci yang tiada taraf, dia sudah curiga bahwa apa yang Longchen berikan padanya adalah keberadaan legendaris, jika tidak, tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jadi ketika Longchen ingin memberinya ramuan lagi, dia langsung menolak. Ramuan ini terlalu berharga, hampir setara dengan kehidupan lain, dan dia tidak ingin menyianyiakan ramuan berharga ini. Apa yang kamu katakan, sia-sia mengambilnya untuk ibumu. Lagi pula, ibu mertuamu juga seorang ibu. Longchen tersenyum, wajahnya tidak merah, dan jantungnya tidak berdetak. Longchen mengatakan ini, wajah Bai Shishi memerah, dan pria ini berkulit terlalu tebal. Uhuk-uhuk. Bai Zantang sedikit tidak senang di sebelahnya, dia batuk dua kali, dia tidak setuju dengan ini, apa yang dilakukan orang ini. Orang tua ini, apakah kamu tidak nyaman? Longchen bertanya dengan sengaja. Longchen sengaja menghapus orang dari suami lelaki tua itu. Gelombang judul ini terdengar sangat lucu, Guoran dan yang lainnya hampir tidak merasa bahagia, dan wajah Bai Zantang tiba-tiba menjadi hitam. Oke, sulit untuk berbakti padamu. Ibu Bai Shishi sedikit tersenyum, mengulurkan tangan untuk mengambil pil obat, dan menelannya. Saat pil itu ditelan, ibu Bai Shishi kaget. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, vitalitasnya juga pulih dengan cepat. Ibu Bai Shishi melihat Longchen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kamu bocah. Sebenarnya, setelah menelan ramuan suci pertama, ibu Bai Shishi tidak lagi dalam masalah serius. Hanya perlu setengah bulan pelatihan untuk memulihkan 70% hingga 80%. Ibu Bai Shishi sangat tertekan. Obat mujarab ini. Tidak apa. Lagi pula, itu milik saya sendiri. Jika saya tidak memilikinya, saya bisa berlatih lagi. Longchen menunjukkan bahwa itu baik-baik saja, dan kemudian terlihat serius dan asli. Apa yang terjadi di sini? Bab 4797, Mendung. Itu adalah sekelompok orang yang menyembunyikan identitas mereka. Mereka bahkan tidak menggunakan senjata takdir mereka sendiri. Ada lebih dari 30 orang secara total, semuanya adalah pembangkit tenaga tingkat Sein Surgawi. Petik 2 Ibu Bai Shishi menjawab atas nama Ibu Bai Shishi. Ketika Longchen mendengar tentang 30 atau lebih orang bijak Surgawi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Senior, jika aku tidak salah, orang yang menyakitimu seharusnya orang kuat dari dunia bawah. Longchen bertanya. Seharusnya, kekuatannya memiliki hukum dunia bawah, dan juga membawa racun dari dunia bawah. Itu bahkan dapat merusak kekuatan emasku, yang sangat menakutkan. Ibu Bai Shishi menganggup, dan dia berkata dengan rasa takut yang masih ada. Aneh kalau kita sepertinya tidak berkonflik dengan berbagai ras di dunia bawah saat ini. Masuk akal bahwa mereka tidak bisa melawan kita. Selain itu, pembangkit tenaga listrik dalam penyerbuan ini hampir tidak menggunakan kekuatan asal mereka, jadi mereka tidak bisa mengenali asal mereka sama sekali. Jika bukan karena saudara perempuanku yang menjebak petapa Surgawi dengan kekuatan emas, dan dia harus melakukan yang terbaik untuk menghadapinya, kita bahkan tidak akan tahu dia berasal dari dunia bawah. Kata Ibu Bai Shishi dengan sungguh-sungguh. Sekelompok bajingan, jangan biarkan aku menangkap mereka dengan sia-sia saat aku tidak melakukan serangan diam-diam, atau biarkan mereka merasakan rasa hantu yang memakan jiwa mereka. Bai Zantang menggertakan giginya. Melihat istri tercintanya terluka, dia tertekan dan marah, tetapi dia tidak punya tempat untuk menggunakan kekuatannya. Jelas, serangan mereka direncanakan dengan baik. Mereka menyerang dan membunuh saat Lingqiao Divine Sword tidak ada. Untungnya, kalian kembali tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kata Ibu Bai Shishi. Longchen bertanya tentang waktu bagi orang-orang itu untuk menyelinap menyerang dan mundur, dan menghitung sedikit. Saat mereka menembak, saat itulah dekan muncul di depan gerbang sembilan langit, dan waktu mereka untuk mengungsi hanya selangkah di depan kita, dan waktunya persis sama. Jelas, seseorang mengawasi setiap gerakan dekan, jadi serangan diam-diam ini bisa diselesaikan. Longchen merenung sejenak. Mustahil. Ibu Bai Zantang dan Bai Shishi hampir serempak. Ibu Bai Shiao Le juga menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Dekan memegang pedang ilahi Lingqiao. Setiap mengintip dan perhitungan akan dirasakan. Pedang ilahi Lingqiao adalah senjata ilahi dari Akademi Lingqiao kami. Siapa bisa? Berbicara tentang ini, ekspresi Ibu Bai Shiao Le tiba-tiba berubah, dan pada saat yang sama, Ibu Bai Shishi, Bai Zantang, dan orang-orang kuat Akademi semuanya mengubah ekspresi mereka. Kecuali, Ibu Bai Shishi gemetar. Om. Tiba-tiba kekosongan bergetar, dan sosok Bai Letian muncul. Saat ini, wajah Bai Letian sangat serius. Jangan tanya, dia diusir, tapi tidak ada hasil. Kecuali seseorang yang lebih kuat dari Lingqiao Divine Sword dapat memata-matai keberadaanku. Bai Letian melanjutkan apa yang tidak diselesaikan oleh Ibu Bai Shishi. Makhluk yang lebih kuat. Jantung Longchen berdebar kencang, dia segera menghubungi Qian Kun Ding dengan jiwanya, tetapi Qian Kun Ding berkata, orang yang bisa mengintipnya pasti dewa keberuntungan, dan keberuntungan yang diatakan pasti lebih baik dari Tuhan. Lingqiao, pedang itu lebih kuat, dan kekuatannya pasti lebih makmur daripada Akademi Lingqiao saat ini. Tuhan Dekan. Longchen ingin bertanya pada Bai Letian. Dia merasa bahwa Bai Letian mungkin secara samar menebak siapa pihak lain itu. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Lagi pula, kita hanya akan makan kerugian seperti ini sekali saja. Ayo, Longchen, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada empat penjaga Akademi kami. Kata Bai Letian, dan empat orang berdiri keluar. Ketika keempatnya keluar, mata Longchen tiba-tiba berbinar, dan dia mengenali salah satu sosok seperti menara besi. Itu tidak lain adalah Pena Tua Tianlei. Din Longchen, tetap aman. Pena Tua Tianlei memandang Longchen dan tersenyum. Pena Tua Tianlei, kamu ternyata adalah pembangkit tenaga tingkat Saint Surgawi. Kamu sangat sulit untuk disembunyikan dariku. Longchen tidak bisa menahan senyum pahit. Orang-orang ini bersembunyi terlalu dalam. Aku tidak menyembunyikannya. Ketika saya melihat Anda, apa yang saya kembangkan adalah apa yang saya kembangkan. Itu asli dan polos. Hanya saja saya telah tinggal di alam ini selama puluhan ribu tahun, dan saya telah berlatih keras setiap hari. Saya tidak berani mengendur. Saya telah menunggu puluhan ribu tahun untuk hari ini. Pena Tua Tianlei tertawa. Longchen tiba-tiba mengerti bahwa pembangkit tenaga Akademi Perasaan telah menahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan apa yang mereka tunggu adalah kesempatan hari ini. Yang disebut alami, kerja keras mereka selama bertahun-tahun, mengumpulkan banyak uang, ketika ada kesempatan, mereka akan melambung ke langit dan menjadi blockbuster. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Pena Tua Lingtian, ini Pena Tua Fudi, dan ini Pena Tua Sanfeng. Pena Tua Tianlei memperkenalkan tiga lainnya ke Longchen. Pena Tua Lingtian adalah pria parubaya dengan wajah anggun dan tiga janggut panjang. Dia berpakaian putih, bersih, dan tidak membawa senjata apapun, memberinya afinitas yang sangat kuat. Adapun Pena Tua Fudi, ternyata seorang wanita muda. Tentu saja, yang disebut awet muda dinilai dari penampilannya. Kalau soal umur, ehem, tidak boleh omong kosong. Tetua yang menutupi bumi memiliki fluktuasi besar dalam kekuatan bumi. Sekilas, mereka adalah pengendali kekuatan bumi yang kuat. Meskipun Liki dan Song Mingyuan juga merupakan praktisi kekuatan bumi, mereka tidak berada pada level yang sama. Dan Zanfeng yang lebih tua adalah seorang pria dengan wajah acuh tak acuh dan wajah tegas. Dia hanya mengangguk sedikit ke Longchen, yang dianggap sebagai kesopanan. Di sisi lain, Pena Tua Fudi dan Pena Tua Lingtian sangat sopan kepada Longchen. Kedua belah pihak mengucapkan beberapa patah kata. Longchen menemukan bahwa empat tetua langit, bumi, Feng, dan Lei penuh energi dan tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Kekaguman di hatiku. Di antara pembangkit tenaga listrik yang hadir, mereka berempat adalah orang bijak surgawi. Mereka pasti menjadi kekuatan utama dalam pertempuran sebelumnya. Menghadapi penggerebekan lebih dari 30 orang bijak surgawi, tekanan pada mereka pasti mencengangkan. Dan untuk bergegas, pihak lain harus terburu-buru. Ini menunjukkan betapa kuatnya mereka berempat. Jika bukan karena Ibu Baishishi, dia tidak akan rela membiarkan sekelompok orang ini melarikan diri seperti ini, menjebak salah satu dari mereka dengan kekuatan gaib kelahirannya. Dia tidak akan terluka begitu parah. Tapi Ibu Baishishi, saat ini, hanyalah budidaya Raja Suci. Dengan Raja Suci menjebak orang suci surgawi, pusat kekuatan orang suci surgawi harus melawan balik dengan seluruh kekuatannya. Terlihat juga bahwa kekuatannya juga sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa latar belakang Akademi Lingqiao sangat menakutkan. Jika Ibu Baishishi, Ibu Baishiaole dan Baishantang maju ke surga, mereka pasti eksistensi yang sangat kuat. Setelah mengobrol dengan semua orang di Akademi Lingqiao, Longchen menoleh untuk melihat orang-orang kuat yang mengikutinya ke surga Kaisar, dan berkata dengan lantang. Teman-teman, kalian juga telah melihat bahwa Akademi Lingqiao saya baru saja diserang oleh serangan diam-diam, dan saya sedikit malu. Namun, tidak masalah menyediakan tempat berlindung dari angin dan hujan. Jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat menetap di sini terlebih dahulu, dan Akademi kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan semua orang. Jika ada yang terburu-buru untuk keluar dan melihat-lihat, saya tidak akan menghentikannya, saya hanya bisa mendoakan semoga semua orang beruntung di sini. Petik 2 Awalnya, orang-orang ini datang dengan Longchen gelombang berencana untuk menikmati keteduhan di bawah pohon besar, tapi sekarang melihat Akademi Lingqiao dipukuli seperti ini, aku sedikit takut, karena takut akan mengalami bencana ciu. Kata-kata terakhir Longchen adalah untuk orang-orang ini. Jika Anda takut, tinggalkan saja, tidak ada yang perlu dipermalukan. Begitu kata-kata Longchen keluar, banyak orang segera mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Longchen, dan pada saat yang sama mengatakan bahwa mereka ingin keluar dan mengalaminya. Tentu saja, semua orang tahu apa yang mereka pikirkan. Namun, ada juga beberapa orang kuat yang memilih untuk percaya pada Akademi Longchen dan Lingqiao dan tetap tinggal. Mereka juga telah memikirkannya dengan hati-hati. Lagi pula, mereka tidak terbiasa dengan kehidupan di sini, dan kultivasi mereka tidak cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Hanya sedikit orang yang tersisa, kebanyakan dari mereka tetap tinggal, dan menyatakan kesediaan mereka untuk berkontribusi pada Akademi Lingqiao selama ini. Dan murid-murid Sekte Galaksi tidak berbeda dengan murid Akademi Lingqiao, dan tentu saja mereka tidak akan pergi, tepat ketika Longchen hendak bertanya kepada Feng Yu apa rencananya. Tiba-tiba terdengar suara dengkuran di kejauhan. Murid saya dari klan Binatang Fusi, bisakah saya berada di sini? Bab 4798, Aliansi Binatang. Suara itu kuat, seperti genderang para dewa, bergema di pegunungan, bergema di langit dan bumi. Meskipun itu adalah suara manusia, itu disertai dengan raungan binatang buas yang terdengar agak aneh. Suara itu membuat telinga semua orang meraung, dan suara itu mengandung kehendak surga, dan semua orang terkejut. Suara semacam ini hanya dapat dibuat oleh pembangkit tenaga listrik tingkat suci surgawi. Ini adalah leluhur dari klan Binatang Fusi kami. Feng Yu terkejut dan senang, dan berteriak keras. Murid Feng Yu, datanglah menemui leluhur. Om! Kekosongan bergetar, dan sekelompok pria kuat meledak. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut emas di sekujur tubuhnya, wajah seperti piring emas, dan tanduk perak di kepalanya. Begitu lelaki tua itu muncul, ki dan darahnya melonjak ke langit, dan para murid muda yang hadir segera merasa sangat tidak nyaman dengan ki dan tekanan darahnya. Di belakang lelaki tua bertanduk perak, ada juga dua pembangkit tenaga tingkat sein surgawi, dan kemudian ada sekelompok pria dan wanita muda, ada ratusan orang. Kelompok orang ini semuanya memiliki karakteristik monster. Sekilas, mereka tahu bahwa mereka semua adalah orang kuat dari klan binatang fusi. Long Chen memandang orang-orang ini dan tidak bisa menahan cemberut. Kelompok orang ini terlalu biadab, terlalu cuek dengan tata krama. Karena mereka datang ke Akademi Lingkiao, mereka harus menahan nafas dan menggunakan paksaan mereka sendiri untuk membuat murid orang lain merasa malu. Ini agak tidak masuk akal. Tentu saja, Long Chen tidak menganggap serius paksaan ini, dan prajurit darah naga tidak merasakan apa-apa, tetapi murid lain tidak tahan lagi. Saya telah melihat leluhur saya. Feng Yu memimpin, dan semua pembangkit tenaga dari klan binatang yang meleleh jatuh ke tanah satu demi satu dan memberi hormat kepada lelaki tua itu. Pria tua bertanduk perak itu melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Bangun! Feng Yu tertegun saat mendengar nada pria tua itu. Dia merasa agak buruk, tetapi dia tidak tahu mengapa leluhur berbicara dengan nada seperti itu. Kamu gadis, kamu sangat bodoh, bagaimana kamu bisa pergi dengan sekelompok orang yang berantakan. Itu membuat kami semua berdebar. Pria tua bertanduk perak itu memarahi dengan dingin. Wajah Long Chen tenggelam ketika mendengar kalimat ini, apa itu orang yang kacau? Tepat ketika Long Chen hendak menanyai orang itu, dia ditarik oleh Yu King Suan, yang menggelengkan kepalanya ke arah Long Chen. Maknanya jelas, orang ini adalah leluhur Feng Yu, jika Long Chen menyinggung perasaannya, masalah ini pada akhirnya akan disalahkan di kepala Feng Yu, yang hanya akan membuat Feng Yu semakin malu. Mengapa Long Chen tidak mengerti ini? Tapi lelaki tua ini terlalu berlebihan, dia bukan apa-apa, dekan masih di sini, apa yang membuat wajah dekan? Leluhur tenanglah, semua ini salah Feng Yu, dan Feng Yu bersedia menanggung semua hukumannya. Feng Yu juga melihat ada yang tidak beres, dan buru-buru berkata. Bahkan, dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Dia tahu temperamen Long Chen terlalu baik. Dia adalah seorang master yang tidak takut pada langit. Jika dia mengganggu Long Chen, Long Chen benar-benar berani menghapus semua orang ini dengan marah. Meskipun Long Chen bukan lawan dari petapa surgawi, tetapi Akademi Lingqiao memiliki empat penguasa langit, bumi, angin dan guntur, belum lagi pedang ilahi Lingqiao. Tapi dia tidak ingin melihatnya. Oke, lupakan masalah ini, ingat, karena kamu telah datang ke Emperor Heaven dan bergabung dengan Beast Melting Alliance kami, kamu tidak dapat melakukan apapun yang disengaja, mengerti. Kata lelaki tua bertanduk perak itu. Murid itu mengerti bahwa murid itu berjanji bahwa dia tidak akan pernah melakukan kesalahan serupa di masa depan. Dia juga meminta leluhur untuk tenang dan memberi Feng Yu kesempatan untuk berubah. Feng Yu buru-buru berkata. Melihat permintaan maaf Feng Yu, Long Chen, Guoran, Yuezifeng dan yang lainnya saling memandang, dan mereka bisa melihat penyesalan di mata masing-masing. Feng Yu akhirnya menundukkan kepalanya yang sombong, seseorang yang tidak takut mati, tetapi akhirnya menundukkan kepalanya pada kenyataan. Karena tidak ada yang salah, mengapa mengakuinya? Dan pengakuan semacam ini adalah menyerah. Di jalur kultifasi, jika Anda mundur satu langkah, Anda harus mundur selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, tidak ada cara untuk mundur, dan jalur kultifasi akan berakhir. Bangun, kembali dan bicarakan tentang apa yang harus kamu lakukan. Pria tua bertanduk perak itu melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang bangun. Feng Yu dan yang lainnya buru-buru bangkit dan berjalan diam-diam di belakang lelaki tua bertanduk perak itu. Saat ini, mereka tampak begitu terkekang, begitu tulus dan penakut. Mungkin bagi Long Chen dan yang lainnya untuk bergabung dengan suatu kekuatan, itu sama dan saling menguntungkan, tetapi bagi banyak orang, bergabung dengan kekuatan yang kuat tidak perlu khawatir, melarikan diri, atau terlantar mulai sekarang. Katanya, kesempatan ini terlalu langka. Bagi Feng Yu dan orang lain yang hidup dalam celah, bisa bergabung dengan Rongbis Alliance berarti mereka telah menemukan tujuan akhir mereka. Pada saat yang sama, ini juga merupakan keinginan seumur hidup dari generasi Rongbis yang tak terhitung jumlahnya. Generasinya mewujudkannya. Tidak ada yang menghargai kesempatan ini lebih dari Feng Yu dan lainnya. Oleh karena itu, saat ini martabat dan kepribadian tidak begitu penting. Selama mereka bisa bergabung dengan aliansi ini, mereka sudah puas. Kamu Long Chen. Saat semua orang kembali ke tim, di belakang lelaki tua bertanduk perak, seorang lelaki dengan sayap di punggungnya dan memegang pedang panjang emas menatap Long Chen dengan dagunya. Long Chen tidak memperhatikan orang itu, karena Feng Yu baru saja berjalan melewatinya saat ini, Long Chen mengulurkan tangannya dan menepuk lengan Feng Yu. Ingat, kita adalah rekan yang bertarung bersama. Long Chen biasanya menepuk pundak orang lain, tetapi Feng Yu terlalu tinggi. Long Chen perlu menepuk pundaknya dan perlu mengangkat kakinya, yang terlalu memalukan. Mendengar kata-kata Long Chen, mata Feng Yu memerah. Dia menggigit bibirnya, mengangguk, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengerti apa arti Long Chen, dan Long Chen telah mengenalinya sebagai rekan seperjuangan, yang berarti bahwa tidak peduli kesulitan apa yang dia hadapi di masa depan, dia dapat meminta bantuan Long Chen. Dia tahu kepribadian Long Chen. Ini adalah pria sejati yang menjanjikan banyak uang. Janji bahwa dia bisa bertarung sampai mati untuk orang lain. Janji Long Chen adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Feng Yu mengulurkan tangan gioknya dan menepuk lengan Long Chen sebelum berbalik dan pergi. Melihat punggung Feng Yu, Long Chen tidak tahu mengapa, tetapi merasa kehilangan. Hei, apakah kamu tuli? Aku bertanya padamu. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik klan Rongbis yang telah bertanya pada Long Chen sebelumnya meraung dan bergegas keluar. Oh! Akibatnya, sebelum kata-katanya selesai, Long Chen menamparkan wajahnya dan menamparnya ke tanah. Bocah itu tidak tahu malu, dan dia membuat tipuan. Pria tua bertanduk perak itu awalnya setuju dengan muridnya, karena dia baru saja mendengar kabar dari Long Chen di depan gerbang sembilan surga, tetapi dia tidak dapat mempercayainya. Karena itu, kata-kata provokatif sang murid juga diilhami olehnya. Murid itu adalah pemimpin generasi muda dari Melting Beast Alliance. Meskipun dia bukan yang terkuat, dia sama sekali bukan seorang generalis. Dia ingin menggunakannya untuk menguji Long Chen. Kedalaman. Akibatnya, pria ini ditampar ke tanah oleh Long Chen sebelum dia bergerak. Dia sangat marah dan mengulurkan tangan untuk meraih Long Chen. Oh! Sebuah tangan besar memblokirnya gelombang itu adalah tangan besar yang ditutupi dengan simbol guntur, dan penatua Tianlei yang menembak. Dengan ledakan keras, lelaki tua bertanduk perak itu diguncang oleh tetua Tianlei, dan cahaya guntur beredar di tubuhnya, dan menghilang setelah berkedip beberapa kali. Apakah yang mulia benar-benar menggertak saya karena tidak ada seorang pun di Akademi Lingqiao? Jika bukan karena hubungan antara Din Long Chen dan gadis itu, saya berani bersumpah bahwa Anda, tua dan muda, tidak dapat hidup untuk melihat matahari besok. Wajah penatua Tianlei menakutkan. Penatua Tianlei memiliki temperamen yang berapi-api, dan dia tidak dapat menahannya. Terlalu tak tahu malu bagi yang muda untuk menderita, dan yang tua untuk mengambil tindakan. Anda, pria tua bertanduk perak itu mendengus dingin. Oke, biarkan aku melihat berapa lama Akademi yang jatuh bisa bertahan. Ayo pergi. Pria tua bertanduk perak itu melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang kuat dari klan Rongbis pergi. Di tengah kerumunan, Feng Yu juga mengikuti kerumunan, tetapi tanpa menoleh ke belakang, dia menghilang dari pandangan semua orang. Bab 4799, Iblis Ekstrateritorial. Pembangkit tenaga Heavenly Shane dari Melting Beast Alliance pergi, dan pembangkit tenaga listrik yang ditampar oleh Long Chen dengan tamparan tidak yakin, tetapi ditarik oleh seorang lelaki tua. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dia belum tahu. Jika bukan karena Feng Fei, dia pasti sudah mati berkali-kali. Guoran tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi ketika pembangkit tenaga dari Melting Beast Alliance pergi. Long Chen, kamu menamparkan orang itu, hidup Feng Yu mungkin tidak mudah. Yu King Xuan menghela nafas. Semua orang dapat melihat bahwa meskipun bakat dan bakat Feng Yu adalah pilihan terbaik, pembangkit tenaga listrik suci tidak cukup menghormatinya hari itu, tetapi malah memiliki perasaan paksaan. Adapun para murid yang datang dengan pembangkit tenaga suci hari itu, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik lokal. Di tulang mereka, ada rasa superioritas yang tak bisa dijelaskan. Orang yang memprovokasi Long Chen bahkan tidak melihat kekuatan Long Chen, jadi dia berani keluar untuk memprovokasi dia. Dari Tidak mungkin, aku orang yang egois, jadi biarkan aku menelan amarahku. Saya tidak bisa melakukannya. Jika saya tidak membunuhnya, itu sudah menjadi wajah Feng Yu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Menurut temperamen Long Chen, dia tidak akan pernah berbelas kasih kepada orang seperti itu. Jika tidak, Long Chen tidak akan membunuhnya di depan gerbang sembilan surga. Din Long Chen, meskipun kamu berusaha menghindari rasa malu, tapi usahamu mungkin sia-sia. Aliansi Rongbis sengaja mengejar ke sini dan bersikap arogan. Harus ada sandaran. Gadis itu kemungkinan besar akan menjadi musuhmu di masa depan, jadi kamu harus siap mental. Kata Bai Letian. Biarkan dia pergi, takdir datang, tak tertahankan, takdir pergi, tak tertahankan, jika suatu hari ada pertempuran nyata, aku tidak bisa menahannya. Long Chen menghela nafas. Dengan kelihayan Long Chen, bagaimana mungkin dia tidak melihat niat dari Melting Beast Alliance. Bahkan setelah Feng Yu bergabung dengan Beast Melting Alliance, gambar berbagai pengucilan dan diskriminasi telah muncul di benak Long Chen. Long Chen telah mengalami terlalu banyak hal semacam ini. Pusat-pusat kekuatan lokal itu pasti akan memandang rendah mereka orang luar, dan untuk kekuatan yang kuat apapun, perselisihan internal sangat sengit. Dan pasukan ini juga senang melihat anak muda berkelahi satu sama lain, selama mereka tidak menyebabkan pembunuhan besar-besaran, mereka akan membiarkannya menjadi liar. Hanya melalui pertempuran dan pertempuran seseorang dapat melihat potensi masa depan seseorang. Tidak peduli seberapa kuat suatu kekuatan, sumber dayanya terbatas. Yang disebut baja bagus harus digunakan di ujung mata pisau. Untuk menghindari pemborosan, para jenius seperti membesarkan Gu. Melalui persaingan yang ketat, mereka menentukan alokasi sumber daya masa depan. Biasanya tidak ada perselisihan di antara para murid, dan para pemimpin tingkat tinggi akan menggunakan berbagai kegiatan seperti klub seni bela diri, daftar dewa perang, del. Untuk memprovokasi perselisihan dan konflik, belum lagi permusuhan bawaan antara murid lokal dan murid asing. Bahkan jika tidak ada Long Chen, Feng Yu dan yang lainnya tidak akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Tentu saja, tamparan Long Chen akan menyperburuk situasi Feng Yu, tetapi Long Chen tidak ada hubungannya. Nasib bisa diubah, tapi orang yang bisa mengubah nasib hanyalah dirinya sendiri. Dia tidak bekerja keras, apalagi aku, bahkan kaisar surga. Long Chen menghela nafas lagi. Ngomong-ngomong, Long Chen sudah mengatakan apa yang seharusnya dikatakan Feng Yu. Adapun pilihan Feng Yu, itu urusannya. Saat ini, tidak ada orang luar di sini. Bai Letian mengatur staff untuk menerima murid dan tamu akademi. Tempat ini sudah menjadi reruntuhan. Di luar angkasa, kekuatan suci para suci tetap ada. Kebanyakan orang di lingkungan ini akan merasa sangat tidak nyaman. Akademi Lingqiao hanya bisa memindahkan pijakannya ke samping. Di tempat yang jaraknya setengah hari perjalanan dari lokasi aslinya, semua orang menemukan tempat dengan lingkungan yang relatif baik untuk menetap. Di mana-mana di surga kaisar, energi spiritual sangat melimpah, dan hukum langit tercakup ke segala arah. Di sini, bahkan jika Anda tidak perlu berlatih keras, Anda dapat dengan cepat berkomunikasi dengan dunia, membiarkan hukum surga berintegrasi ke dalam diri Anda, dan menghilangkan pengucilan surga terhadap diri Anda sendiri. Di aula sementara, Longchen, Bai Letian, Bai Zhantang, Ibu Bai Shishi, Ibu Bai Xiaole, dan empat tetua langit, Bumi, Feng, dan Lei berkumpul bersama. Bai Letian berkata dengan wajah serius, Din Longchen, Wakil Kepala Aula dari Ruang Pameran telah memberitahu Anda secara singkat apa yang terjadi di sini sebelum dia datang ke sini, tetapi selama dia pergi, kami membicarakannya lagi. Situasinya telah memasuki pemahaman yang mendalam, dan menemukan bahwa situasi di sini lebih buruk dari yang kita duga. Seberapa buruk? Longchen bertanya. Bai Letian berkata, Akademi di Hari Kaisar adalah cabang pertama dari Akademi Lingqiao kami, dan juga merupakan cabang terkuat. Ini terkait dengan naik turunnya Akademi kita di masa depan. Meskipun kami siap untuk menghadapi keadaan darurat apapun, kami masih tidak menyangka bahwa musuh kami akan begitu kejam sehingga akan menarik setan luar angkasa untuk menjaga Akademi kami. Petik 2. Iblis ekstrateritorial. Apa itu? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Kali ini, bahkan Bai Zantang terkejut. Ketika dia pergi, Bai Letian dan yang lainnya hanya menjelajahi pinggiran Akademi. Meskipun bentuknya parah dan iblis tidak ada habisnya, dengan pedang ilahi Lingqiao hadir, masalah ini tidak menjadi masalah. Pada saat itu, Bai Zantang berpikir bahwa masalah terbesar adalah bagaimana meminimalkan korban, dan dia bahkan lebih takut ketika mereka menyerang Akademi, musuh akan menyerang dari belakang, tetapi dia belum pernah mendengar nama iblis alien itu. Bai Zantang belum pernah mendengarnya, dan Long Chen, yang telah membaca banyak buku, belum pernah mendengar kata setan ekstrateritorial, dan Long Chen juga terkejut. Ibu Bai Xiaole menjelaskan, yang disebut setan luar angkasa tidak berasal dari sembilan langit dan sepuluh bumi, dan tidak terikat oleh hukum tiga alam dan enam jalan. Mereka adalah spesies luar angkasa yang tersisa dari perang kekacauan. Nama iblis luar angkasa adalah nama ras manusia kita. Menurut pemahaman kami, mereka memiliki aura ras iblis, dan mereka seharusnya berasal dari ras iblis. Tapi mereka memiliki aura khusus gelombang mereka memiliki kekuatan misterius yang mengesampingkan hukum dunia ini, dan bahkan beberapa kekuatan yang tidak dapat kami jelaskan. Misalnya, mereka memiliki kemampuan untuk melahap dan merusak keberuntungan, itulah sebabnya kami paling takut. Petik 2. Melahap dan merusak keberuntungan. Ekspresi Bai Zhantang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Long Chen akhirnya mengerti poin kuncinya. Iblis ekstrateritorial memiliki kekuatan semacam ini, yang hanya untuk menahan Akademi Lingqiao. Apakah mereka sengaja tertarik? Long Chen bertanya. Bai Letian mengangguk. Siapa? Lembah Pilbrahma, Bai Letian mengeluarkan empat kata. Ketika saya mendengar empat kata ini, Long Chen sepertinya dibangunkan oleh Guntur, dan Long Chen tiba-tiba berdiri, tinjunya mengepal tanpa sadar, dan dia mengertakkan gigi dan meludahkan tiga kata. Brahma Agung. Bab 4800, Lembah Pilbrahma. Lembah Pilbrahma, Long Chen mendengar nama itu ketika dia membuat masalah di dalam klan berburu. Pilfali adalah tempat suci pil obat di benua Tianwu, dan hampir memonopoli pasokan pil obat di seluruh benua Tianwu. Tetapi ketika Long Chen datang ke alam abadi, dia menemukan bahwa ada banyak praktisi alkimia di sini. Semua jenis sekte dan bahkan kamar dagang utama memiliki serikat alkimia sendiri. Bahkan Akademi Lingqiao memiliki akademi dan sendiri. Long Chen hampir lupa nama dan Gu, tetapi begitu dia mendengar nama dan Gu, Long Chen akan langsung memikirkan Brahma. Lembah Pilbrahma telah ada di surga Kaisar. Long Chen bertanya. Bai Letian mengangguk. Dia secara singkat memberitahu Long Chen tentang Lembah Pilbrahma. Ternyata Lembah Pilbrahma adalah puncak alkimia dunia, dan salah satu yang terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi. Jangan menyebutkan hal lain, nama Brahma sudah cukup untuk menghalangi pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Itulah Dewa, Dewa tertinggi di antara para Dewa, dan satu-satunya di antara sembilan langit dan sepuluh bumi. Dapat dikatakan bahwa dia adalah yang terkuat dari warisan Sinto. Mari kita tidak berbicara tentang kekuatan Lembah Pilbrahma itu sendiri, itu adalah penganut Brahma Agung, yang menutupi hampir setiap sudut dari sembilan langit dan sepuluh tempat. Bahkan jika salah satu pengikutnya meludah, itu sudah cukup untuk menenggelamkan sekte super. Di surga Kaisar, Lembah Pilbrahma selalu menjadi pemimpin umat manusia, dan itu adalah simbol kemuliaan. Lebih dari 90% umat manusia di surga Kaisar adalah pengikut Brahma Agung. Di surga Kaisar, kekuatan apapun dapat membeli pil obat dari Lembah Pilbrahma, tetapi pengikut Brahma Agung bisa mendapatkan harga preferensial. Dan orang-orang percaya yang telah dibaptis oleh cahaya ilahi dapat menerima sebagian dari pil obat secara gratis setiap bulan sesuai dengan kultivasi mereka sendiri. Anda harus tahu bahwa pengeluaran terbesar di jalan kultivasi adalah pil obat. Jika Anda bisa menjadi penganut Brahma, Anda bisa menghemat banyak uang. Oleh karena itu, banyak orang telah beralih ke Lembah Pilbrahma. Ada beberapa kekuatan yang memiliki warisannya sendiri, dan tidak mungkin menjadi penganut orang lain. Pilfali tidak mempersulit mereka. Mereka juga dapat membeli ramuan pilfali. Namun ada premisnya, yakni para murid tidak bisa dilarang menyembah dewa-dewa, apalagi mencampuri kebebasan berkeyakinan dengan nama atau sarana apapun. Oleh karena itu, meskipun beberapa kekuatan bukanlah kekuatan yang berafiliasi dengan pilfali, ada juga banyak pengikut Brahma di dalam murid dan keluarga mereka. Dan orang percaya ini juga akan mempengaruhi orang lain dalam keluarga dan sekte secara tidak terlihat. Meskipun sebagian besar pasukan merasa ini tidak pantas, tetapi gerbang kehidupan telah direbut, dan mereka harus melapor ke Lembah Pilbrahma. Menunduk. Namun, kekuatan ini bukanlah orang bodoh. Murid inti di sekte telah lama dirawat, menunjukkan bahwa mereka tidak diizinkan untuk bergabung dengan Lembah Pilbrahma, dan orang-orang tingkat tinggi di klan hanya setia kepada sekte dan keluarga. Agar kompeten, ini juga bisa dianggap sebagai semacam perlawanan terhadap invasi iman. Meski begitu, pengikut Brahma masih tersebar luas, dan perlawanan dari kekuatan besar tidak boleh terlalu jelas, jika tidak mereka akan disetujui oleh Lembah Pilbrahma. Karena pil di Hari Kaisar semuanya dikendalikan oleh lembah dan seluruh pil Kaisar semuanya berasal dari Lembah Pilbrahma, karena dalam Hari Kaisar, hanya Lembah Pilbrahma yang memiliki jalur pil lengkap. Diwariskan. Jika Anda ingin mempraktikkan cara alkimia, Anda harus bergabung dengan Lembah Pilbrahma, dan jika Anda ingin naik ke tingkat alkimia yang lebih tinggi, Anda harus menerima baptisan cahaya ilahi, menjadi orang yang paling beriman, dan memenuhi syarat untuk pelajari lebih banyak teknik alkimia tingkat lanjut. Cukup kejam, untuk langsung memonopoli pil obat, yang setara dengan mengendalikan darah kehidupan seluruh klan Surgawi Kaisar. Long Chen berpikir sendiri. Dengarkan Bayletian terus menceritakan, saat ini Lembah Pilbrahma sudah menjadi kekuatan terkuat umat manusia di Surga Kaisar, dan dengan dibukanya gerbang sembilan surga, masuknya orang percaya dari berbagai dunia, kekuatan Pilbrahma lembah akan berkembang ke tingkat yang tak terbayangkan. Pada awalnya, saya berpikir bahwa dengan akumulasi keberuntungan Akademi Lingkiau saya selama ratusan juta tahun, bahkan jika saya tidak dapat bersaing dengan Brahma, saya masih memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri. Tapi kali ini, keberadaanku jelas diketahui oleh musuh, dan aku menyadari bahwa aku menganggap enteng musuh. Wajah Bayletian serius dan asli. Maksudmu, Brahma mengawasimu? Long Chen bertanya. Bayletian menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewa Brahma masih harus mundur. Menurut Lord Jingyuan, dia berada pada tahap kritis. Tidak hanya Dewa yang tidak bisa bergerak, tetapi bahkan jika dia adalah klon, dia tidak bisa mundur. Bukan dia, siapa itu? Luo Tianyei. Long Chen bertanya. Bayletian menggelengkan kepalanya dan berkata, itu juga bukan dia. Luo Tianyei mundur bersama da Brahma. Lalu selain mereka, siapa lagi yang begitu kuat dan mampu menangkap gerakanmu dengan begitu jelas? Long Chen tertegun. Jika aku mengharapkannya dengan baik, seharusnya bawahannya yang menggunakan Peta Dewa Brahma untuk memantau tindakanku. Kata Bayletian. Peta Dewa Brahma, sangat kuat, mungkinkah di atas Lingqiao Divine Sword kita? Long Chen terkejut. Bayletian berkata, apakah Dewa Keberuntungan itu kuat atau tidak, tidak bergantung pada mereka sendiri, tetapi keberuntungan yang mereka terima. Masuk akal bahwa meskipun ada banyak murid lembah Pil Brahma, dan pengikut Brahma yang tak terhitung jumlahnya, Akademi Lingqiao kami adalah akademi tertua di sembilan surga dan sepuluh tempat. Dalam hal keberuntungan, setiap orang harus setengah kati. Bahkan jika Peta Dewa Brahma lebih kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk mengintip saya, saya tidak bisa merasakan sedikitpun. Tapi ini terjadi lagi. Aku juga bertanya pada Lingqiao Excalibur, dan jawaban yang diberikannya adalah bahwa pihak lain kemungkinan besar mengirimkan semacam pengorbanan yang kejam dengan imbalan kekuatan yang tidak diketahui. Petik 2. Pengorbanan. Pengorbanan yang kejam. Aku pergi? Bukankah mereka bisa menghibur begitu banyak orang, dan mereka tidak ingin menyianyiakan sumber daya? Rumput-rumput, jantung Long Chen berdetak kencang, jika itu masalahnya, maka terlalu keras. Tetapi menurut pemahaman Long Chen tentang garis keturunan Brahma Agung, kelompok orang ini dapat melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka, apapun kemampuannya. Tebakan Long Chen membuat Bai Zhantang dan yang lainnya melebarkan mata mereka, dan mereka tidak dapat mempercayainya, tetapi melihat wajah Bai Letian, mereka tahu bahwa tebakan Long Chen kemungkinan besar benar. Melalui pengorbanan, peta Dewa Brahma dapat dibuat lebih kuat, jadi sekarang kekuatan peta Dewa Brahma telah jauh melampaui pedang Dewa Lingkiau, dan situasi kita sangat tidak menguntungkan. Kata Bai Letian. Lalu jika mereka menyerang kita dengan peta Dewa Brahma, bukankah kita harus menunggu untuk mati? Bai Zhantang menatap. Itu tidak benar. Sosok Dewa Brahma adalah senjata kelahiran Brahma, dan selain dia, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan kekuatan aslinya. Bahkan jika mereka menggunakan peta Dewa Brahma, mereka tidak dapat membantu kita, jika tidak, mereka sudah mulai berurusan dengan kita. Bai Letian memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak khawatir tentang ini. Alasan mereka berusaha keras adalah untuk menghindari konfrontasi dengan kami. Nyatanya, tanpa Brahma gelombang mereka tidak punya nyali untuk melawan kita. Akademi pertama adalah suatu keharusan bagi kami. Tujuan mereka adalah menggunakannya untuk menghonsumsi kita. Tanpa persediaan pil obat di surga Kaisar, situasi kita akan menjadi semakin sulit. Kata Bai Letian. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Long Chen bertanya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bai Letian bertanya. Long Chen tertegun sejenak, lalu dia melihat ke kiri, dan menemukan bahwa Bai Zantang dan yang lainnya juga bingung. Long Chen bertanya, Tuan Din, apakah saya bertanya kepada Anda? Bai Letian berkata, saya tahu, jadi saya bertanya kepada Anda. Long Chen menunjuk ke hidungnya, aku. Maksud Anda? Bai Letian menganggup dan berkata, sebelum pergi, Tuan Jingyuan menjelaskan kepada saya bahwa ketika tidak ada yang dapat Anda lakukan, jangan repot-repot, dan serahkan masalah yang sulit kepada mereka yang dapat melakukannya. Long Chen mendengar ini dan hampir memuntahkan seteguk darah tua. selamat menikmati. selamat menikmati.